Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun sosai memanggil Bobi di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 November. Komarudin mengatakan saat pertemuan, Bobi mengaku dilema karena PDIP telah membesarkan namanya. Namun di sisi lain, dirinya juga memiliki pilihan sendiri terkait calon presiden dan wakilnya di Pilpres 2024. Komarudin menegaskan bahwa kader PDIP tidak bisa bermain dua kaki dalam Pilpres 2024. Oleh karena itu, ia meminta Bobi untuk mengembalikan kartu tanda anggota ke DPC PDIP Medan jika resmi mendukung Prabowo Gibran. Bobi diminta mengembalikan KTA sebagai tanda pengunduran diri. Komarudin memberikan waktu sekitar 2-3 hari untuk menunggu keputusan Bobi. Komarudin menegaskan sebagai pemimpin, Bobi harus menentukan langkah politiknya dengan jelas. Apakah mau mendukung Prabowo Gibran atau tetap berpegang teguh memegang mandat PDIP? Di sisi lain, Komarudin mempersilahkan Bobi untuk meninggalkan PDIP dan meminta untuk segera mengembalikan KTA. Seperti teman-teman ikuti berita, Bobi saat ini kan mau bergabung ke Meskipra, mengajak kita untuk Mas Bobi klarifikasi. Karena tadi ini bergiwangan, gak bisa orang main buat kami. Nah, tapi tadi sebut itu, ya apa ya, antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak, antara perasaan dan kira dia harus kemana. Akhirnya dia kita, kalau diizinkan dia boleh ke sana, bergabung dengan Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Kita mau berbindah ke partai, partai di sana tidak. Tetapi ini perjuangan. Saya bilang tidak bisa. Kita pasang, kita satu rupa, satu rupa ini, mau bertarung kita kasih ke warga yang lainnya. Kamu ke sana, nanti kita berhendak-hendak, kan tak bisa. Apalagi Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo yang berjelas, dan selalu diingatkan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak bisa main dua kaki, satu kaki saja. Nah, jadi, kalau Pak Prabowo sudah memutuskan untuk mendukung Belajar Pano dan Mahfif MD, maka seluruh kekuatan ditarahkan untuk pemenangan. John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.